Tetapi saya kira ini sangat lemah Kalau dari sisi saya Pertama tadi kuasa hukum RR Sudah mengatakan Kalau rencana di Saguling Itu mengatakan Penawaran untuk melakukan pembunuhan Dengan menggunakan pistol Itu artinya Sudah ada rencana dari awal Memang untuk melakukan pembunuhan Jadi jangan diambil dari petikan Pernyataan hajar cat saja Itu yang pertama Dan ditawarkan juga kepada Barada E Lalu di tempat kejadian Kalau kita lihat petikan surat dawaan Yang disampaikan di SIPP Itu antara jam 15.28 Sampai jam 18.00 Di situ ada sekitar Setengah jam Waktu jeda Dari kejadian tersebut Jadi waktu dia datang ke Duren 3, senjatanya sudah dipersiapkan Sudah ada senjata Lalu masuk ke dalam ruangan Sudah membawa senjata Berarti memang Ada keinginan Dikaitkan dari Saguling ke Duren 3 Ada rencana pembunuhan Yang memang sudah Dikonstruksikan Untuk melakukan itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya